Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Alhamdulillah Rabbil Alamin kembali lagi dalam acara Ayo mengaji generasi jadah segenerasi Qur'an. Nah saya di rumah tetap semangat menjalankan ibadah puasa dan tetap berinteraksi dengan kalam-kalam Allah SWT. Sekarang kita lanjutkan sampai di ayat ke 34, 35, dan 36. Silahkan dibaca Nafelia. Satu ayat lagi, terakhir. Fama wajadna fiha khaira bayitim minal muslimin. Oke, Delva silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Musawamatan inda rabbika lil musrifin. Fama wajadna fiha khaira 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 khair Oke terakhir selfie silahkan Baik sekarang kita bahas ya Bismillahirrahmanirrahim Musawamatan inda rabbika lil musrifin Musawamatan inda rabbika lil musrifin Musawamatan inda rabbika lil musrifin Disana ada idhar lalu inda ada ikhfa Jadi hukumnya beda ya Antara izhar dengan ikhfa Rabbika lil musrifin Lil ada lam Jangan sampai terpantulkan Lil musrifin Lalu di ayat ke-35 Fa-akh-akhuk Ya khuk itu ditafkimkan ya Fa-akhurajna 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 man kana ikhfa man kana fiha minal mu'minin minal lam nya minal mu lalu di ayat yang terakhir fa ma wajadna 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 itu kal kalah segera fa ma wajadna fiha ghaira bayitim bayitim kasarata yang bertemu dengan min idogam bi bi gunah jadi di gunahkan selamat dua rakat bayitim minal muslim minal mu'minin jadi pemisah dirumah hukum-hukum yang kita temukan disini ya tentu adalah untuk mempermudah jadi kalau ada yang hukum lalu kita baca kok agak ribet berarti ada yang salah ya bukan hukum yang salah tapi kita yang membacanya yang salah contoh saja di ayat ke 36 misal fa ma wajadna kalau kola saja kenapa harus disugrokan karena di tengah-tengah karena untuk mempermudah kita fa ma wajadna fiha ghaira bayitim tim minal muslimin artinya ilmu tajud itu adalah rambu rambu itu adalah untuk memperindah bacaan tentu dia jadi pendukung untuk mempermudah mengenakan bacaan kalau ada yang tidak enak berarti ada yang salah nah itulah pembahasan kita pada hari ini mudah-mudahan bermanfaat akhirnya saya Armin Tedi undur diri dari hadapan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum